Intro 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 Oke masih di ini baru empat Mas Masih semangat Masih Mana suaranya 2 times up for you lah ya Oke baik yang tengah saya sapa nih Momen nih manfaatkan Yang tengah dari mana MMP Tulu Biasanya kan Kalo disapa tuh ada 3 Dari mana ya Gundul Pecengis Umpama gitu ya Intonasi Hilang-hilangan Coba bisa diulangi lagi Dari luar studio sana Eh kejauhan Yang tengah dari mana Deremi Turun Duremi Fasola Sidon Duremi Fasola Turun Kembali ke Pemirsa Bintang tamu kita yang satu ini Mungil tapi bisa menjelajah ke alam lain Dan sempat bertemu dengan Sang penari Dan jiwa mahasiswa yang tersesat Menisirin Penasaran Kita sambut Prisly Daherland Pemirsa Pemirsa Dan Marsha Pemirsa itu selalu ikut aku sih kak Lah mana? Di tengah-tengah kita Tengah-tengah kita Jadi sekarang ini kita berempat Oh berempat, yang satunya Satunya dimana? Tengah-tengah di belakang Ini? Mbak Prisly Makasih untuk Pemirsa ternyata Marsha Itu yang bisa melihat adalah Mbak Prisly Marsha nya duduk dimana? Marsha nya gak apa-apa kali ya jalan-jalan Aduh jalan-jalan Aku duduknya dimana nih Marsha disitu Gak apa-apa kakak disini Hah? Aduh Om 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 aku aja deh om Kan om om ke ponakan mah gak apa-apa Ya ponakan-ponakan tapi tawar yang susah ditolak ini Ini tawar yang susah ditolak ini Kembali ke laptop David cengar-cengira Tuh Tuh Manicin ya Iya Kamu ngeliat saya kayaknya gak berkedip sama sekali Tuh Itu dia goyang-goyang sendiri Ini gongnya Gong tadinya berhenti Dia bisa goyang dengan Tuh itu si Marsha kali yang mainin om Eh eh Makanya kamu jangan kayak maling Biasa aja Biasa aja Nah Kalau kamu diem dia ikut diem Gak tau itu punya siapa kok sampai situ Tolong di hilangin ini tulisannya aku gak bisa ngilangin Om Jangan kan suruh ngilangin ini om Untuk menghilangkan sakit hati di hati om aja aku bisa Iya Coba Kayak gini apa kamu gak cemburu Patusan kalo pergi-pergi yang dicemburui kamu melulu Omong iya Kalau aku bilang itu kan temen kerja Gak ada korelasinya Gak ada hubunganya Emang yang cemburu yang mana Ya biasa itu Itu loh pemain kendang itu Oh pemain kendang Oh Untuk si cantik penuh misteri Prisly Menurut informan gaib saya Dirimu punya kemampuan indigo dari usia 2 tahun 2 tahun Wow 2 2 Kan berantangan kan Dan Mampu melakukan astral projection Alias penjelajah dunia lain Aduh Banjir dah om itu Gak tau Ada lap Gimana itu caranya Emang gue Ya sih kalo Dibilang aku indigo dari kecil itu bener Terus kalo dibilang aku bisa astral projection itu juga bener Cuma Cuma Yang pertama kali aku alamin itu Lebih ke ngeliat mereka Dan komunikasi sama mereka Jadi astral projection nya itu pas SMP SMP Kalau sekarang Sekarang juga bisa Masih bisa Masih bisa Astral projection tuh Bisa menjelajah ke dunia lain ya 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 Jadi astral projection itu lebih ke Aku keluar dari badanku Tapi ke dimensi lain Luar biasa Gak semua orang bisa Itu iya ya Iya Kalau ini sih bisa ke rumah orang lain Nah ini Ngapain Rumah orang lain ngapain Ambil gas gas di rumah orang lain Hehehe Rumah nyolong Aku mau loh Tapi ah Prilly Serius Mau kamu Aku tuh raya perasaran sama kayak gitu-gitu gitu loh Dan kalau aku belum coba Aku Akan terus bertanya-tanya Seumur hidup aku Luar biasa Rilly ini berani ya Pemberani ya Sebelum nanya ke pertanyaan ketiga Mau nanya Ini parfumnya pokok wangi Hehehe Kenapa Kenapa Saya belum pernah ketemu artis Parfumnya kayak gini Wanginya Hehehe Saya boong-boong Tahu setiap episode gitu Tahu kalo ada yang cakep-cakep om Hehehe Gak mungkin Kemarin ada omah Ya kan Ya kan Hehehe Gak aku sengaja emang harus wangi Supaya Mas Tukul inget terus sama aku Hehehe 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 Kenapa Maggie Hehehe Hehehe Iya Tirim astral projection pernah kemana aja Caranya gimana Iya Jadi kalo ditanya caranya Sebenernya aku juga gak bisa ngejelasin secara detail Karena itu terjadi pada saat aku tidur Cuma emang sebelum tidur itu aku mau kayak aku ngomong dulu Aku mau ngeliat papa nih misalnya Karena papa aku kan kerjanya keluar kota Jadi pas aku tidur tau tau pas molek Yaudah udah di tempat itu Cuma pertama kali aku astral projection Aku kira aku meninggal Jadi aku malah nangis-nangis Karena kan aku megang papa tapi papa gak bisa ngeliat aku sama sekali Wah gila Iya sih Gak kemana-mana ya Aku mau tuh kayak gitu Aku mau ke Justin Bieber tiba-tiba Aduh 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 Aku yang dikasih kelebihan itu aku udah kemana-mana Udah ngintipin orang aku Apalagi aku Pasti kau iyee Kalau kamu mau kemana-mana Balik ke live Stop Bahwa nggisah gak bisa begitu bisa ke rumahnya orang Maaf nih Prisli nih Prisli Maaf ya ntar lagi Dirimu akhirnya melakukan jelas gaib di desa penari yang viral itu Dan bertemu beberapa sosok gaib disa Toto hok gaib Kenapa? Aromanya sendiri Ini Ben apakah toprak? Berarti cerita ini benar atau bagaimana sesungguhnya? Oke, jadi kalau tentang cerita KKN ini sendiri Ceritanya yang aku lihat itu kan emang sengaja untuk konsumsi publik Jadi banyak banget yang ditambahin Tapi kalau untuk pengalamannya itu sendiri itu benar Karena memang kalau misalnya kita mau melihat secara gaibnya Itu banyak banget bukan cuma satu dua orang yang ngalamin pengalaman yang hampir mirip seperti ini Jadi emang banyak Kamu itu memang sebelum tidur kamu niat mau melihat kejadian di sana Atau memang tahu-tahu kamu tidur terus pas kebangun kamu ada di sana? Enggak sih emang aku penasaran Kan lagi jadi omongan Terus banyak juga request yang masuk kayak Kak bahas ini dong gitu Terus aku penasaran Pas aku sampai emang tempatnya hampir banget mirip sama apa yang diceritain di sana Cuma ada di tambah-tambah itu om Tapi kamu lihat sosok apa gitu di sana yang meras banget yang paling dominan Yang mudah diingat Yang aku ingat pertama kali itu aku disambut sama sosok macan Terus dia itu jelmaan sih Jadi dia menyambut dalam artian dia positif Cuma dia nanya mau apa katanya gitu Terus pas aku masuk lagi aku ketemu sama ular Tapi aku masih belum mikir ke arah sana gitu kayak Yaudah intinya aku cuma mau tahu tentang ada apa sih sebenarnya gitu Terus masuk lagi sampai akhirnya aku ketemu sama sosok cewek Itu kayak penari tapi gak senyum sama sekali Dia judas Tapi dia pun ngasih tahu ke aku kalau Emang dia itu bukan hal yang negatif Kayak yang diceritain sama banyak orang gitu Maksudnya dia gak meminta tumbal dan sebagainya kayak gitu Tapi aku ngeliat sosok itu dan Aku juga sempat ketemu sama sosok laki-laki Yang rambutnya itu gondrong Cuma aku belum bisa Maksudnya aku gak bisa bilang kalau itu adalah tokoh yang disebut yang ketarik Kalau ketemu bibir gondrong saya Beda lagi Seneng gak kalau kamu ketemu bibir gondrong apa seneng Seneng kok Seneng kan rambut anunya bibirnya bisa melambel Pemirsa Setelah ini kita akan melihat investigasi Pencarian lokasi desa penari sesungguhnya Jadi jangan kemana-mana tetap di ini baru 4 Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Terima kasih.